Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Umujib Terima kasih sudah gak klik video ini Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah link Yang dikirimkan oleh teman-teman kita Atau salah satu subscriber saya Yaitu ada disini Azan di Mall Malaysia Dan ya Kalau saya rasa sih di Indonesia juga Istilahnya Azan di Mall itu Oke ya ada semua Dan ya setiap mall mungkin Semua Indonesia ada Dan mungkin di Malaysia juga ada Tapi saya pengen lihat bagaimana Suasana ketika Azan dikumandangkan Di mallnya Jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Oke ini dari channel Nordin Kredito Rush Rushidi Sharif Allah Allah Oke Siapalah yang tak suka berbelanja Di pasar raya Namun kadangkala berada dalam gedung Oke berhawa dingin itu Tak sedar waktu terus berlalu Betul guys Kalau kita dekat mall itu memang Betul 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 Namun begitu ada Pasar raya yang mula membuat Seheran waktu sholat Menerusi corong-corong suara Dalam pasar raya Bagi mengingatkan Pelanggan beragama Islam Agar tidak lekah Membeli belah Oke 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 Jadi memang betul ketika kita di pasar dan lain sebagainya Di mall dan lain sebagainya juga Kadang kita itu kayak Lupa waktu gitu Anda tidak percaya Satu video yang dikongsikan oleh Norhoni Fida Oke Menusuri Menusuri Menerusi akun tiktoknya Membuat warganet merasa kagum dengan usaha Pasar raya tersebut Masya Allah Ia bukan saja mengingatkan pelanggan ada akan waktu sholat Sekaligus membuatkan orang ramai turut menghormati suara azan Betul Dengan berhenti daripada melakukan sebarang aktiviti dalam pasar raya itu Masya Allah Betul ketika kumandang azan Ketika azan dikumandangkan Maka disitu kita berhenti dari aktivitas kita Dan menjawab azan itu sendiri guys Oke Keren guys Oke Ini kasir pada diam semua ya Orang-orang yang disini juga oke Diam Ketika azan dikumandangkan Allah Pekerja pun berhenti membuat transaksi Wow Ini patut dicontoh guys Benar sekali ya Sama halnya ketika saya tinggal di Arab sana Ketika azan berhenti kemandang Allahu akbar Allahu akbar Maka semua toko itu akan tutup guys Betul Semua toko Semua kedai itu akan tutup Lalu mereka Gelar sejadah di depan halamannya Toko ataupun kedai itu Lalu mereka sholat disana Sholat berjumaat dengan masjidil haram Seperti itu guys So ini memang keren banget ya Semua wajib kalau di Arab itu Ketika azan berhenti kemandang Semua tutup ya Jadi kalau ada orang yang beli-beli Maka dia akan tutup guys Betul Akan tutup Dan akan letak dekat dalam Tapi kalau orang itu tak keluar lah Kalau keluar oke lah Kita sholat supaya sembah yang bersama Macam tu Ini perlu dan patut kita contoh lah Mereka semua bagi dia Semua bagi dia Oke Oh Rata-rata netizen berharga agar lebih banyak Pra pasaraya dapat mempraktikan cara pasaraya Maidin itu Betul Betul Oke disini ada komentar Alhamdulillah sekarang banyak tengok orang Islam sendiri Bila azan masih berbura dan tak ada pun baca doa Lus azan Betul guys Ya kalau saya lihat sendirilah banyak Terutama anak-anak muda sekarang Yang mengabaikan Padahal panggilan azan itu panggilan Allah SWT Kalau pacar yang memanggil langsung Wah Apa Kita kan Tapi kalau azan Ini Tuhan yang menciptakan kita Allah SWT Memanggil kita Untuk menghadap kepada Allah SWT Dan kita kadang mengabaikan Ya Allah Kan betul azan dah macam tak ada apa-apa Oke Alhamdulillah Kalau kat Terengganu ada pasaraya Sebasun Islami sana Setah wajib salat lima waktu Pasang zikir dan salawat Masya Allah Sebab tu aku suka Pasar Maiden Pada Pada tesko atau lain-lain Tesko pun sama ke Oke Tak okey dia orang tempatan kan Dan nama bos dia agama Oke Banyak tempat Maiden gitu Bila ada dapat tengok pasaraya lain Macam tu ya Oke Guna bunyi di tiktok je tu Oke Patutnya Macam itulah Ya betul Alhamdulillah Kustomerbang Bangsa lain Oke Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Malakat Mall Masya Allah Cantik ya Mall ni Jadi pengen kesana ya Sebelum Asya Allah Asya Allah Allah Adhamdulillah Alhamdulillah Yang Adhamdulillah Oke Ini dekat supermarket Tak ramai Ok Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Masya Allah Jadi Allah Oke disini kita lihat guys Allah Jadi disini kita lihat Allahuakbar Jadi dibawah ini buat orang sholat Allah Weh keren guys Bener Wow Jarang-jarang ya Di masa-masa sekarang ini yang Mengutamakan seperti ini Innalillah 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 Bila dirimu cinta Salamat Bila hatimu rindu Muhammad Masya Allah Masya Allah Oke Tujuk kita tengok apabila ada macam ni ya Allahu Akbar Dan Orang-orang non-muslim Ketika tengok macam ni Ya Allah Ternyata Islam macam ni Indah sangat ya Apabila berkumandang adhan Dia datang Dia sholat bersama berjemaah Allahu Akbar Jangan bilang kau mudah hebat Pendidimu selamat di akhirat Bisa berjumpa dengan gajah Nabi Muhammad Jangan bilang kau pemuda kuat Jangan pun tahu tentang badan sehat Bila sering kau tinggalkan sholat Inna dillah Inna dillah Bila dirimu cinta Selamat Bila hatimu rindu muhammad Itu baru pemuda yang hebat Masya Allah Masya Allah Allah Ini sampai selesai disini sholatnya Masya Allah Oke Oke guys Setelah melihat video ini Adhan di mal Malaysia Dan ya keren aja sih Kalau kita lihat ya Di mal melakukan sholat berjemaah Di bawah seperti itu Itu merupakan syiar juga ya Syiar kita kepada Orang-orang yang di luar Islam Sehingga mereka juga melihat Islam itu Kayak wow indah banget gitu Padahal Ya Seperti Yang kita ketahui Kadang media-media yang tidak suka Dengan agama Islam itu Menjelekan agama Islam Karena tapi dengan seperti itu Dengan syiar Sholat berjemaah dan lain sebagainya Itu Itu akan membuktikan Dan menunjukkan Bahwasannya Islam itu adalah Agama yang damai Agama yang istilahnya Kita senantiasa Bersatu padu Dan tidak suka Bercerai-berai Oke So Mungkin itu saja video kali ini Semoga teman-teman suka Apa komentar teman-teman Tentang video ini Dan Gimana Menurut teman-teman Tentang istilahnya Mall Yang Ya Mengajak kita untuk Senantiasa ingat waktu sholat Ya Kita boleh sebenarnya Ke mall Istilahnya ke Pasar raya dan lain sebagainya Boleh Akan tetapi kita sebagai umat Islam Itu harus tahu juga Bagaimana waktunya Apabila sudah masuk waktu sholat Dan kita sholat Apabila Kita Apa namanya ya Sedang berbelanja Pecah belah dan lain sebagainya Kita memang harus betul-betul Apa ya Ngerti waktu lah Seperti itu Kalau memang dari pagi Oke kan Sampai siang pun Dah lama lah Waktu atau masa dia Tapi kalau lepas duhur Kita berangkat Lepas tu asa Lepas tu maghrib kan Mepek semua tuh Nah kita kena Tahulah waktu-waktu tuh Oke gimana komentar teman-teman Tentang video ini Langsung aja komentar di bawah Dan ya Saya pemain untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton